Halo semuanya, berkenalkan nama aku Riza. Nah, di sini aku bakal menunjukkan dan juga menjelaskan mengenai latihan-latihan soal untuk UTS Financial Management. Jadi, nggak perlu nunggu lama lagi, kita langsung aja nih mulai. Nah, next. Nah, di sini aku bakal bahas 5 bug yang akan termasuk ke dalam materi-materi yang akan di UTS-kan. Yang pertama itu ada evaluating first performance. Yang kedua itu ada time value of money. Yang ketiga itu ada risk and return. Empat ada bond valuation. Dan kelima itu stock valuation. Nah, yang pertama evaluating first performance itu tuh kita ingin mengetahui nih performa si perusahaan itu baik atau tidaknya melalui sisi finansialnya. Nah, yang kedua itu kita akan belajar mengenai time value of money. Dimana prinsip time value of money itu contohnya seperti uang di tahun, nilai uang di tahun 2015 itu tidak akan sama di tahun 2020. Misalkan contohnya seperti kalau kita beli bubur nih contohnya di tahun 2015. Mungkin harga bubur di tahun 2015 itu perkiraannya 10 ribu mungkin. Nah, tapi kalau sekarang di tahun 2020 mungkin satu mangkok bubur tuh bisa harganya ya 12 ribu, 15 ribu, tergantung tipe buburnya itu. Yang kayak gimana. Jadi, nilainya itu tidak akan sama dari tahun ke tahunnya. Nah, yang ketiga kita akan mempelajari mengenai risk and return. Nah, seperti yang kita tahu kan prinsip risk and return itu cukup simple ya. The higher the risk but also the higher the return. And vice versa. The lower the risk but also the lower also the return. Jadi, kita akan mempelajari mengenai resiko dari menginvestasi suatu stock mungkin dan juga return yang akan didapatkannya gitu kurang lebihnya. Nah, empat kita akan memasuki bond valuation. Yaitu kita akan membahas dan juga mempelajari tentang nilai bond. Apakah bond itu worth it to buy or not gitu kurang lebihnya. Dan yang terakhir ada stock valuation. Nah, stock valuation juga kita kurang lebihnya sama dengan bond valuation. Kita akan mempelajari tentang penilaian suatu stock. Apakah si stock itu worth it to invest or not gitu kurang lebihnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasnya yang memang pertama. Yaitu, disini ada permasalahan mengenai evaluating farm's performance. Nah, disini disediakan balance sheet dan juga income statement dari JP Robert MFG Company are as follows. Nah, disini terteranya itu 500, 2 ribu, dan 1 ribu. Tapi ini sebenarnya ini angkanya ini dalam angka jutaan gitu. Cuma di dalam tabelannya aja 2 ribu gitu. Karena ini sudah dicantumkan juga sebelah balance sheet dan income statementnya juga ada nol-nolnya gitu. Nah, dari balance sheet dan income statement ini, nah, kita itu disuruh untuk menghitung rasio-rasio berikut ini. Yaitu, yang pertama ada current ratio. Yang kedua ada time interest earned atau tie. Yang ketiga ada inventory turnover. Empat ada total asset turnover atau disingkat TATO. Yang kelima itu ada operating profit margin atau disingkat OPM. Yang keenam itu ada operating income return on investment atau OIROI. Yang ketujuh ada debt ratio. Kedelapan ada average collection period atau ACP. Yang kesembilan itu ada fixed asset turnover atau FIT. Kedelapan ada gross profit margin atau GPM. Dan yang terakhir ada return on equity atau ROI. Nah, kita langsung saja ke jawabannya. Nah, ini adalah jawaban dari masing-masing rasio tersebut. Nah, dan juga disini dicantumin nih rumus-rumus dari masing-masing rasionya. Nah, kita mulai dari pertama yang itu current ratio. Current ratio itu rumusnya simple. Current asset dibagi dengan current liabilities-nya. Nah, kan tadi kita sudah dapatkan tuh dari balance sheet dan juga income statement-nya itu data dari current asset dan current liabilities-nya. Nah, jadi kita cari dan juga nanti tinggal dibagi nih. Nah, tadi kan di datanya itu current asset-nya itu 3.500.000 dolar dan juga current ratio-nya itu 2.000.000 dolar. Nah, jadi hasilnya itu adalah 1,75. Nah, current ratio ini itu adalah kemampuan si perusahaan untuk membayar kewajibannya itu dengan si asetnya tersebut. Nah, kalau misalkan angka dari si current ratio ini makin gede, berarti tandanya makin baik si perusahaan itu. Nah, yang kedua itu ada TAI atau tadi Time Interest Earn. Nah, ini tuh rumusnya simple untuk TAI Interest Earn itu. Time Interest Earn itu. Time Interest Earn itu rumusnya yaitu Operating Income dibagi dengan Interest Expense. Nah, ini kan tadi sudah didapatkan tuh dari balance sheet dan juga income statement-nya. Untuk Operating Income dan Interest Expense-nya itu 1.700.000 dibagi dengan 367.000 dolar. Nah, hasilnya itu 4,632 times. Nah, kenapa times? Karena Time Interest Earn-in itu kita tuh ingin mengetahui si perusahaan itu. Jumlah si perusahaan Operating Income yang tersedia itu untuk si pembayaran bunganya itu. Nah, ini tuh si hitungannya itu, satuan waktunya itu dalam waktu. Nah, kalau misalkan makin besar si TAI-nya itu, maka makin baik juga si perusahaannya itu untuk TAI-nya itu. Nah, yang ketiga itu ada Inventory Turnover. Nah, Inventory Turnover itu rumusnya simple yaitu COGS dibagi dengan Inventory-nya. Jadi, COGS-nya sudah didapatkan Rp3.300.000 dan Inventory-nya itu Rp1.000.000. Nah, Inventory Turnover-nya itu jadi sama dengan 3,3 times per year. Nah, maksud dari Inventory Turnover itu adalah seberapa banyak sih atau butuh berapa lama sih si perusahaan itu untuk meroll over si inventory-nya itu di dalam satu tahun, gitu. Nah, yang keempat ada tadi Total Asset Turnover itu rumusnya sales dibagi total aset. Nah, TAI- itu, ini kan sudah didapetin nih untuk sales-nya itu sebesar Rp8.000.000. dan juga untuk total aset-nya juga sebesar Rp8.000.000. Jadi, simpel nih jawabannya udah jelas dong, pasti dapatnya satu time. Nah, TAT ini fungsinya adalah untuk mengukur seberapa efisiensi si perusahaan itu menggunakan aset-nya untuk memproduksi penjualan. Nah, itu untuk TAT. Yang kelima ada OPM atau Operating Profit Margin, itu rumusnya Operating Income dibagi sales. Nah, itu tadi sudah didapatkan kan datanya untuk Operating Income Rp1.700.000.000 dan sales-nya Rp8.000.000.000. Nah, maka OPM-nya itu sebesar 21,25%. Nah, OPM ini untuk mengukur persentase dari profit yang didapatkan setelah si perusahaan ini itu membayar semua production cost-nya. Nah, itu untuk ininya. Jadi, untuk meneliti seberapa efektif sih si perusahaan itu memanage operasinya gitu. Kalau misalkan persentasenya makin besar, maka makin bagus juga gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada Operating Return on Investment atau yang tadi OIROI itu rumusnya Operating Income dibagi total assets. Nah, ini tadi sudah didapatkan juga sama untuk ininya dan interest besar 21,25%. Nah, untuk OIROI ini fungsinya adalah mengukur efektivitas manajemen-nya menggunakan aset untuk menghasilkan profit. Nah, itu untuk OIROI. Dep ratio, selanjutnya rumusnya yaitu total debt dibagi dengan total asset-nya. Debt itu sama aja kayak liabilities gitu. Jadi, kalau misalkan ada kata debt, bisa liabilities, bisa juga debt. Karena sama aja intinya itu kewajiban. Nah, total liabilities-nya 4 juta dan total assets-nya 8 juta, maka si debt ratio-nya itu akan sebesar 50%. Nah, debt ratio ini fungsinya mengukur seberapa besar si perusahaannya itu, finansial si perusahaannya itu dibiayai oleh si utangnya itu gitu. Jadi, kita tuh pengen tahu, ini si perusahaannya itu tuh lebih banyak menggunakan utang untuk memfinansial si perusahaannya itu, atau dengan harta murninya sendiri gitu. Nah, yang ke... ini ada selanjutnya ada ACP. ACP itu tadi adalah average collection period. Itu rumusnya account receivable dibagi dengan daily credit sales. Nah, ACP itu tadi udah didapatkan 2 juta per 8 juta dibagi 365. Nah, kenapa sih dibagi 365? Karena kan ini hitungannya tahun. Ini kan hitungan tahun. Sementara di sini itu disebutkan daily credit sales. Kalau daily itu kan berarti harian nih. Berarti kalau mau mengetahui, jadi kan credit sales-nya itu 8 juta. Nah, kalau kita mau tahu daily credit sales-nya itu, ya simple aja. 8 juta dolarnya ini dibagi dengan 365 hari. Karena satu tahun kan 365 hari itu. Nah, jadi ACP-nya itu sebesar 91,25 hari. Nah, ACP ini fungsinya untuk mengetahui rata-rata period yang dibutuhkan untuk mengumpulkan si receivable-nya itu, atau piutangnya dari perusahaan lain. Nah, yang selanjutnya ada FAT. Nah, untuk fixed asset. FAT itu adalah fixed asset turnover. Fixed asset turnover itu rumusnya sales dibagi net fixed asset. Nah, itu tuh, tadi udah didapatkan 8 juta dolar dan juga 4.500.000 dolar. Maka si FAT-nya itu akan hasilnya yaitu 1,778 times per year. Nah, FAT ini fungsinya untuk mengukur seberapa efisien penggunaan asset tetapnya itu untuk memproduksi penjualan. Nah, selanjutnya ada gross profit margin. Gross profit margin itu rumusnya gross profit dibagi dengan revenue. Nah, tadi sudah didapatkan datanya untuk gross profitnya 4.700.000 dan untuk revenue-nya itu 1.700.000. Nah, berarti kita bisa dapatkan si GPM-nya itu akan sebesar 2,7647. Nah, fungsi dari GPM itu tuh untuk mengukur gross profit per penjualannya. Nah, yang terakhir ada ROE atau return on equity. Nah, return on equity itu rumusnya net income dibagi dengan common equity-nya. Nah, rumusnya ini adalah itu. Dan, tadi kita sudah dapatkan datanya untuk net income-nya 800.000 dolar dan common equity-nya itu 4 juta dolar. Berarti ROE-nya itu sama dengan 0,2 atau kita bisa artikan itu 20%. Nah, ROE ini itu fungsinya mengukur seberapa besar return yang bisa didapatkan dari shareholder-nya. Nah, setelah kita tadi beres dengan soal yang pertama, kita akan memasuki ke soal yang kedua masih dengan bab yang sama yaitu evaluating firm's performance. Nah, ini tuh adalah soal variasinya lagi nih dari evaluating firm's performance. Nah, seperti yang kita ketahui, si Mitcham Marble ini tuh dia punya target current ratio-nya itu sebesar 2. Tapi, dia itu sudah pernah mengalami suatu kesulitan dalam membiayai si expending sales-nya itu di beberapa bulan kebelakang. Nah, si perusahaan yang ini itu memiliki current ratio sebesar 2,5 dengan current assets-nya itu sebesar 2,5 juta dolar. Nah, kalau misalkan si Mitcham-nya itu expense, si receivable, dan inventories-nya menggunakan short-term line of credit, maka seberapa banyak sih additional short-term funding-nya itu yang bisa dipinjam sebelum mencapai current ratio standarnya itu. Nah, setelah itu kan kita ketahui nih dari informasi yang dari soal-soalnya. Nah, kita bisa tulis keterangannya untuk masing-masingnya. Nah, ini adalah keterangannya. Nah, di current ratio targetnya itu, dia itu targetnya itu sebesar 2. Tapi, current ratio yang sudah dialaminya itu sebesar 2,5. Dan, untuk current assets-nya itu, si perusahaannya itu sebesar 2.500.000 dolar. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui current ratio dan current assets-nya, makanya kita bisa tulis nih si rumusnya itu. Nah, rumusnya itu, seperti yang tadi kita sudah sebutkan di soal yang pertama nih. Nah, rumus untuk current ratio itu adalah current assets dibagi dengan current liabilities. Nah, ini juga karena kita ingin mengetahui current liabilities-nya itu, makanya kita tuh bisa nih tinggal main aja nih, mainin rumusnya. Nah, berarti untuk rumus current liabilities itu adalah current assets dibagi dengan current ratio. Nah, kita akan memasuki ke step penyelesaian dari masalah ini. Nah, kan tadi sudah diketahui nih, untuk keterangan-keterangannya nih, dari current ratio target itu sebesar 2, current ratio yang experience itu sebesar 2,5, dan current asset-nya itu sebesar 2.500.000. Nah, kan kita itu ingin mengetahui current liabilities untuk ininya. Nah, jadi kalau itu, kita ada 3 step nih. Step pertama, kita menggunakan current ratio yang dari experience. Yang kedua itu, kita menggunakan current ratio dari yang target. Dan yang ketiga itu, kita ambil konklusinya dari yang step 1 dan juga step 2. Nah, kita masuk ke yang step pertama. Nah, kan tadi sudah diketahui nih, untuk rumus current liabilities itu, current assets dibagi dengan current ratio. Nah, untuk current liabilities-nya itu, maka sebesar 2.500.000, itu current assets-nya, dibagi dengan current ratio yang dari experience, itu 2,5. Nah, jadi current liabilities-nya itu untuk yang experience sebesar 1 juta dolar. Nah, kita masuk ke step yang selanjutnya, yaitu yang step 2. Yaitu yang menggunakan current ratio target. Nah, untuk current ratio target itu, kita kan sudah ketahui current ratio-nya 2. Maka, kita tinggal masukin aja nih, ke rumusnya. Nah, kita masukin current liabilities-nya itu, maka sama dengan 2.500.000 dibagi dengan 2. Maka, current liabilities dengan current ratio yang dari target itu, akan sebesar 1.250.000 dolar. Nah, sekarang kita masukin ke konklusinya dari ininya, dari kedua step yang kita sudah lakukan. Nah, berarti additional short-term funding itu, rumusnya adalah current liabilities dari yang target, dikurangi dengan current liabilities yang dari experience. Maka, tinggal masukin aja nih datanya. 1.250.000 dolar dikurangi dengan 1.000.000 dolar yang sudah kita dapatkan dari yang step 1 dan step 2. Maka, hasilnya akan sebesar 250.000 dolar. Nah, jadi, si perusahaan itu tuh dapat meminjam sebesar 250.000 dolar untuk tambahan dari short-term funding-nya itu. Itu adalah konklusinya nih buat yang soal kedua. Oh ya, sebelumnya, kalau kalian ingin, pengen tau lebih lanjut, atau kalian pengen tau-tau nih soal-soal yang bakal disampaikan di video ini, nanti bakal ada nih link Google Drive-nya agar kalian bisa mendapatkan soal-soal yang bakal dijelasin di video ini. Nah, setelah kita selesai dengan materi evaluating first performance, kita lanjut nih ke materi yang selanjutnya, yaitu time value of money. Nah, di sini ada soal nih mengenai time value of money. Nah, di pertanyaannya itu adalah, Nah, berarti kita di sini ditugaskan untuk mencari annual rate dari masing-masing soal. Nah, di sini ada dua soal nih. Ada soal yang A, dan juga soal yang B. Nah, soal yang A itu, Nah, kita masuk ke yang soal A dulu. Nah, kan yang soal A ini, ini nih, kita diketahui, ada 500 dolar untuk berkembang ke sebesar 1.940 dolar dalam 12 tahun. Nah, berarti kita bisa simpulkan nih dari soal ini, kita bisa simpulkan kayak 500 dolarnya itu berarti akan menjadi present value-nya kita, atau nilai uang di pada masa ini. Nah, sementara, 1.948 dolar itu akan menjadi nilai uang kita dalam 12 tahun ke depan, gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan nih dari soal berikut, kita bisa jadiin kayak gini keterangannya. Jadi, PV-nya itu akan menjadi 500 dolar, FV12 atau future value setelah 12 tahunnya itu akan menjadi 1.948 dolar, dan waktunya itu akan sebesar 12 tahun untuk waktunya, gitu. Nah, sudah ini, kita juga bisa nih masukin juga yang ke B nih, soal B, 300 dolar to grow to 422.1 in 7 years. Nah, berarti kita sama dong kayak tadi analisisnya, berarti 300-nya itu akan menjadi present value kita, atau uang kita di masa ini, 422,1-nya itu akan menjadi uang kita di 7 tahun ke depan. Jadi, keterangannya bakal sama kayak yang tadi. Nah, dari dua ini itu, rumusnya berarti kita bisa simpulkan untuk rumusnya. Rumusnya itu adalah, untuk future value n itu, rumusnya adalah PV dalam kurung 1 ditambah i, i-nya itu rate, tutup kurung, pangkat n. Atau bisa juga kita simpulkan, seperti PV sama dengan FVN dikali 1 ditambah i, pangkat negatif n, gitu. Kita sekarang lanjut ke penyelesaian dari kedua masalah ini. Nah, sekarang kan kita akan memasuki untuk penyelesaian kedua soal ini. Nah, kan tadi udah diketahui nih, keterangan masing-masing soal, untuk yang soal A dan yang soal B. Nah, di sini aku bakal nunjukin ke kalian jawaban untuk yang soal A. Ini dia untuk yang jawabannya. Nah, di sini aku tuh pakai rumus yang FV. Nah, kan kita udah ketahui kan untuk waktunya itu sebesar selama 12 tahun. Nah, berarti kita tinggal masukin aja rumusnya itu FV12 sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah i, pangkat n. Nah, kan udah diketahui kan untuk keterangan masing-masing. Maka kita tinggal masukin aja nih dari rumusnya itu. Nah, berarti $1.948 sama dengan $500 dalam kurung 1 ditambah i, pangkat 12. Karena kan kita mau tau nih, i-nya itu berapa. Nah, selanjutnya kita tinggal bagi aja nih. Yang $1.948-nya itu dengan 500. Kan dipindahin ke kiri, maka akan menjadi pembagi. Nah, berarti $1.948 dibagi $500 sama dengan 1 ditambah i, pangkat 12. Maka hasilnya itu akan menjadi 3,896 sama dengan 1 ditambah i, pangkat 12. Nah, karena kita itu ingin menghilangkan si pangkat 12-nya ini tuh, maka kita harus pindahin nih si pangkat 12-nya itu ke sebelah kiri. Tapi, kalau kita pindahin ke sebelah kiri itu, maka pangkatnya itu akan menjadi 1 per. Makanya kenapa di step yang selanjutnya, itu akan menjadi 3,896 pangkat 1 per 12 sama dengan 1 ditambah i. Nah, kita tinggal hitung aja nih, 3,896 pangkat 1 per 12 itu berapa. Nah, hasilnya itu menjadi 1,12 sama dengan 1 ditambah i. Nah, untuk mengetahui si i-nya ini, simple nih, kita tinggal pindahin aja deh, untuk yang satunya itu ke sebelah kiri. Maka akan menjadi 1,12 dikurang 1 sama dengan i. I-nya itu sama dengan 0,12. Atau kita bisa simpulkan 0,12 itu sama dengan 12 persen. Gitu, untuk penyesalan yang soal A. Nah, sekarang aku pengen nih, untuk kalian cobain untuk yang soal B nih. Tapi, untuk yang soal B ini, kalian coba deh pake yang rumus PV-nya itu, yang tadi aku udah kasih tau di slide sebelumnya. Nah, coba deh kalian analisis dulu, dan juga kalian masuk-masukin nih ke rumusnya. Nah, sekarang kalian boleh nih, pause dulu untuk sementara waktu, untuk kalian cobain dulu untuk ininya, video, eh, untuk jawaban dari soal B menggunakan rumus PV. Gitu, boleh silahkan untuk kalian pause videonya dulu. Nah, kalian udah coba semua belum? Untuk ininya, soal B-nya menggunakan rumus PV. Nah, kalau kalian udah coba, sekarang kita samain yuk buat jawaban dari soal B menggunakan rumus PV. Nah, ini dia buat soal B jawabannya. Nah, sama belum sama jawaban kalian? Atau ada yang beda-beda dikit nih, sama jawaban kalian? Nah, jadi ini untuk jawaban yang soal B menggunakan rumus PV. Nah, dari dua soal ini, sebenernya kalian tuh bebas mau coba yang PV, ataupun yang FV, itu gimana-enaknya kalian. Tapi, caranya itu, dua-duanya hampir sama kok jawabannya juga gitu. Jadi, kalian nanti untuk menjawab soal tipe seperti ini tuh, bisa menggunakan rumus FV, bisa juga menungkkan rumus PV. Begitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ke soal yang berikutnya, untuk time value of money. Nah, sekarang soal kedua dari time value of money itu, yang pertama, kita tuh diminta untuk calculate the future sum of $5,000, given that it will be held in the bank 5 years at an annual interest rate of 6%. B, recalculate part A using a compounding period that is one, semi-annual, and two, be-monthly. Nah, jadi disini kita ketahui bahwa kita tuh disuruh untuk menghitung future value-nya itu dari 5.000. Diketahui, kita itu menyimpan si uang 5.000 ini, 5.000 dolar ini tuh di bank selama 5 tahun, dengan annual interest rate-nya itu sebesar 6%. Begitu. Jadi, kita bisa ketahui nih dari keterangan yang A, kita bisa simpulkan menjadi, untuk PV-nya itu sebesar 5.000 dolar. N-nya itu, atau waktunya itu, selama 5 tahun, dan untuk I-nya itu, atau rate-nya itu, sebesar 6%. Nah, untuk yang B, kita itu diminta untuk menghitung periodenya itu, yang pertama kan, yang dari A itu kita diminta untuk menghitung secara annual. Yang kedua ini, kita itu diminta untuk menghitung periodenya itu selama semi-annual. Dan yang ketiga itu, kita diminta untuk menghitung periodenya itu selama B-monthly. Nah, setelah kita mengetahui keterangan dari soalnya itu, nah kita bisa nih mulai mengerjakan, kita bakal mengerjakannya itu menggunakan rumus FV dari soal yang sebelumnya, yang tadi aku udah kasih tau ke kalian rumusnya. Nah, jadi kan rumus FV itu sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Nah, kita kan ingin mengetahui FV-nya itu, kan kita udah mengetahui nih data-data yang lainnya, nah tinggal kita masukin aja deh, FV 5, karena dalam 5 tahun, jadi FV 5 itu sama dengan 5.000 dolar dalam kurung 1 ditambah 6% pangkat 5. Nah, ini tuh kan 6% itu kita ketahuin itu sebesar 0,06. Jadi, kita ubah dulu jadi 0,06, boleh. Lalu nanti kan hasilnya akan menjadi 1,06 pangkat 5. Nah, jadi untuk selanjutnya itu, FV 5 itu akan sama dengan 5.000 dolar dalam kurung 1,34. Itu adalah hasil dari 1,06 di pangkat 5. Nah, kita kali aja deh untuk 5.000 dan 1,34-nya itu, maka hasilnya itu untuk yang FV 5-nya itu akan menjadi 6.700. Nah, kita ke soal yang selanjutnya nih yang B, yang pertama itu FV 5 semi-anual. Nah, untuk yang semi-anual ini, karena kan dalam setahun itu kan kalau annual itu sekali. Kalau semi-anual, berarti dalam setahun itu akan terjadi selama 2 kali, kan? Nah, jadi untuk yang semi-anual ini, FV 5-nya itu rumusnya tetap sama. Namun, untuk interest-nya itu kita bagi 2, dan untuk end-nya itu kita kali 2, karena kan terjadi selama 2 kali. Maka, jika udah kita ketahui rumusnya, kita masukin di data-datanya berarti. FV 5 sama dengan 5.000 dolar dalam kurung 1 ditambah 6% dibagi 2 dalam tutup kurung pangkat 5 kali 2, gitu. Nah, kita tinggal ini aja ganti 6% menjadi 0,6, berarti 0,6 dibagi 2 pangkat 5 kali 2, kan? Nah, jadi FV 5 itu selanjutnya akan 5.000 dikali 1,344, gitu. Nah, berarti untuk FV 5-nya itu ketika semi-anual itu, maka hasilnya itu kan menjadi 6.719,58 dolar. Nah, yang kedua itu be monthly. Nah, kalau be monthly itu, itu terjadinya itu selama 2 bulan sekali. Nah, dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan, maka kita bagi, ini aja nih, bagi 12, dibagi 2, maka akan menjadi 6. Nah, untuk FV 5-nya itu, berarti rumusnya FV 5 sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah I, dibagi 6, karena 6 bulan sekali. Nah, terus dalam kurung, turup kurung, pangkat N dikali 6. Nah, tinggal masukin aja deh untuk data-datanya tadi, pangkat FV 5 sama dengan 5.000 dolar, dalam kurung 1 ditambah 6 persen dibagi 6, pangkat 5 kali 6. Nah, jadi selanjutnya FV 5 itu sama dengan 5.000 dalam kurung 1,01 pangkat 30. Nah, kita hitung dulu nih, untuk 1,01 pangkat 30 itu berapa. Maka, untuk FV 5 sama dengan 5.000 dolar dikali 1,347. Nah, berarti hasilnya itu untuk FV 5 yang be monthly itu akan menjadi 6.739,24. Nah, simple kan untuk mengerjakannya itu? Nah, selama kita tahu rumusnya itu, simple untuk mengerjakan time value of money ini tuh. Nah, selanjutnya ada lagi nih, untuk soal mengenai time value of money, variasinya lagi. Kita akan lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya, untuk time value of money. Nah, di sini soalnya itu, If you borrow 100.000 dolar at 7% fixed interest for 30 years in order to buy house, what will be your monthly house payment? Jadi kan kita diketahui, kita itu ingin meminjam 100.000 dengan interestnya itu sebesar 7% untuk 30 tahun in order to buy house. Nah, kalau misalkan kita itu meminjam 100.000 dolar dengan fixed interestnya itu 7% dan untuk 30 tahun, makanya, ya jadi untuk membeli suatu rumah, makanya jadi pertanyaannya itu adalah, Berapa sih pembayaran bulanan rumah kita itu? Nah, berarti kan kita udah ketahui nih, untuk present value-nya itu akan sebesar 100.000. Nah, untuk interestnya itu sebesar 7% dan waktunya itu 30 tahun. Maka, kita bisa nih, untuk keterangan itu, PV-nya 100.000, dan untuk interestnya itu 7% itu dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena kan itu tuh akan menjadi, ini kan, untuk monthly house payment kan, dalam satu tahun kan ada 12 bulan. Nah, makanya kita bagi dulu untuk 7% itu, kita bagi dengan 12. Maka hasilnya itu akan menjadi 0,583% untuk interestnya. Nah, juga sama nih, untuk waktunya juga. Nah, ini kan 30 tahun, tapi pertanyaannya itu adalah, monthly per bulannya berapa? Maka, untuk menjawab itu, kita simple aja nih, tinggal 30 dikali 12. Satu tahun kan 12 sebulan. Nah, jadi hasilnya itu menjadi 360 bulan untuk waktunya. Nah, yang menjadi pertanyaan ini itu adalah, payment-nya itu berapa untuk monthly house payment-nya? Nah, untuk mencari payment-nya ini ada rumusnya, yaitu sigma PV semenengan PMT atau payment, dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah I, interest, pangkat min N, dibagi interest, interestnya itu. Nah, jadi udah kita ketahuin datanya, kita tinggal masukin aja nih ke rumusnya. Nah, untuk di rumusnya itu, maka 100 ribu dolar semenengan PMT dalam kurung 1 dikurang. Dalam kurung 1 ditambah 0,583% dipangkat min 360, dibagi dengan 0,583%. Nah, udah itu, kita hitung dulu yang 1 ditambah 0,583%-nya itu, terus kita pangkatin negatif 360. Maka hasilnya itu nanti 100 ribu dolar semenengan PMT dalam kurung 0,86647, dibagi dengan 0,583%-nya itu, atau semenengan 0,00583. Nah, setelah kita bagi si pangkatnya itu, nah, baru kita ini deh, ke step yang selanjutnya. Nah, jadi 100 ribu sama dengan PMT hasilnya itu dalam kurung 150,368. Nah, untuk mengetahui PMT-nya ini, nah, ini simple, kita tinggal bagi aja si 100 ribunya itu dengan 150,368. Maka, hasilnya itu akan menjadi 665,035. Itu untuk payment monthly-nya itu. Jadi, kesimpulannya adalah, biaya yang kita keluarkan per bulannya untuk membayar biaya rumah kita itu akan sebesar 665,035. Itu untuk yang problem 3 ini jawabannya. Nah, sekarang kita telah memasuki materi yang selanjutnya, yaitu risk and return dengan soal berikut. Nah, di soal ini, kita bisa menemukan info mengenai end of month price untuk market index dan juga metu incorporation common stock. Nah, ini bisa dilihat data dari tabel yang tertera. Nah, di sini, kita, dari info yang kita dapatkan, kita tuh harus menghitung holding period returns for each month from August 2002 to January 2003. Yang B, kita itu harus menghitung average monthly return and the standard deviation of these returns, both for the market and metu's. Nah, berarti, kita bisa simpulkan nih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, berarti return untuk setiap bulan dari Agustus 2002 sampai dengan Januari 2003. Untuk itu, untuk yang A. Dan untuk yang B, pertanyaannya adalah standard deviation serta average monthly return dari masing-masing. Nah, ini, untuk di pertanyaannya, maaf ya, tidak tertulis untuk yang average monthly return-nya. Nah, sekarang, kita lanjut deh untuk kejawaban dari risk and return ini. Nah, kita kan sudah mengetahui nih, data-data yang tertera dari masing-masing market dan juga metu's corporation. Nah, berarti, gimana nih caranya untuk mencari return? Nah, rumus dari return itu adalah ini, capital gain itu, maka R itu sama dengan PT dikurang, PT kurang 1 dibagi PT kurang 1. Nah, dimana PT itu adalah price of period T dan PT 1 itu, PT kurang 1 itu adalah price of period T kurang 1. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, kan tadi kita diminta untuk menghitung return dari bulan Agustus 2002 sampai dengan Januari 2003. Nah, kan di sini sudah tertarang nih harganya untuk masing-masing itu dari Agustus 2002 sampai Januari 2003 itu. Berarti, untuk mengetahui bulan return dari bulan Agustus 2002, contohnya kita ambil dulu dari Agustus 2002, nah, nanti kita masukin ke rumusnya itu, maka akan menjadi PT-nya itu akan menjadi harga di bulan Agustus dan PT kurang 1-nya itu akan menjadi harga di bulan Juli. Nah, kita masukin contohnya mungkin dari yang Agustus 2002 nih, yang market, berarti Rp1.320,41 dikurang Rp1.328,72 dibagi dengan Rp1.328,72. Nah, maka hasilnya itu nih, yang pertama itu dari return of market itu akan menjadi negatif 0,00625414. Nah, gitu. Itu untuk contohnya. Dan seterusnya, kalian masukin aja dengan rumus yang sama gitu. Nah, nanti untuk risk-nya itu, untuk mengetahui risk-nya itu, kita menggunakan rumus standard deviation untuk mengetahui rumusnya itu. Nah, rumus dari standard deviation itu simple, yaitu akar dari sigma at T sama dengan 1, berarti R dikurang R pangkat 2, dibagi dengan number of month dikurang 1. Nah, jadi untuk mengetahui si R kurang R ini, jadi kita kan harus tahu dulu dengan average return-nya. Nah, kan tadi kita sudah menghitung return-nya itu dengan capital gain. Ya, rumus capital gain yang tadi kita sudah jelaskan. Nah, itu tuh kita hitung masing-masing yang dulu untuk si return-nya itu. Return of market dan juga return of Matthews Corporation. Kita hitung average return-nya itu dengan menjumlakan semua return yang telah kita hitung dari Agustus 2002 sampai dengan Januari 2003 dari kedua sisi yaitu market dan Matthews Corporation. Lalu, kita jumlahin nih semuanya itu dibagi dengan jumlah bulannya itu dari Agustus 2002 sampai dengan Januari 2003. Kita hitung tambahin semua return-nya itu dan kita bagi nih untuk return-nya itu dengan jumlah bulannya itu. Maka untuk yang market akan hasilnya menjadi 0,00895598 dan untuk yang Matthews Corporation itu akan menjadi 0,06716414. Nah, nanti untuk mengetahui selanjutnya kita hitung dulu return-nya dari bulan Agustus ini misalkan baru dikurangi dengan average return dari yang market. Dan seterusnya, kita kurangin dari return masing-masing bulan dikurangi dengan average return-nya dari yang kita telah dapatkan. Nah, setelah itu, karena ini ada dua nih Matthews Corporation dan juga market. Nah, setelah itu, untuk mengetahui standar deviation-nya, kita hitung nih hasil dari yang R kurang R ini, R dikurang return per bulannya dikurangi average return-nya ini, kita pangkat dua, kita kuadratkan. Maka ini kan hasilnya akan ada di sebelah. Hasilnya itu akan jadi ini yang 0,0023135 untuk yang bulan Agustus 2002, 0,00140683 untuk bulan September 2002, dan seterusnya. Nah, terus, kan ini dimintanya sigma. Berarti kita diminta untuk menjumlakan semua hasilnya itu dari market dan juga Matthews Corporation. Nah, maka untuk hasil yang market itu akan menjadi 0,01058468, dan untuk hasil yang Matthews Corporation, itu akan menjadi 0,0665983. Nah, berarti kita tinggal masukin aja nih kerumusnya untuk standar deviation-nya. Nah, berarti standar deviation off-market itu akan menjadi akar dari 0,01058468 dibagi 5, maka akan hasilnya itu sama dengan akar dari 0,002116936. Maka hasilnya itu akan menjadi 0,1487, atau kita bisa simpulkan menjadi 14,87%. Nah, untuk standard deviation dari Matthews Corp. Nah, itu tuh kita masukin lagi nih kerumus yang sama. Berarti, kerumusnya itu akan akar 0,0665983 dibagi 5. Nah, sama dengan akar dari 0,01331966, maka hasilnya itu akan menjadi 0,1154. Nah, berarti kita bisa simpulkan menjadi 11,54%. Nah, kan tadi sudah disebutkan nih, untuk standard deviation itu sama dengan risk. Berarti, kalau misalkan ditanya mana sih kita tuh harus investnya gitu, kita harus invest di yang mana sih? Berarti, simpel aja, kita pilih dengan yang risknya terkecil. Maka, kita perlu diinvest di Matthews Corp. Itu simpelnya untuk soal yang ini. Nah, setelah beres dengan soal ini, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya untuk risk and return. Nah, di sini, soalnya itu Dona, a chartered financial analyst di sikat CFA, is willing to invest in the alternative investment market or aim in the UK. She collected the information onto different companies provided below from the London Stock Exchange. Given the probability distribution for the states of economy in the UK, which stock would you advise Dona invest in? Nah, jadi, Dona ini tuh ingin investasi di dua perusahaan yang berbeda. Yang satu itu ada Alp Biotech PLC dan yang kedua itu ada Astratech PLC. Nah, di sini tuh dari dua perusahaan masing-masing ini tuh diberitahu juga nih infonya dari probability dan return-nya masing-masing. Nah, probability dan return-nya masing-masing ini tuh berbeda juga di tiap kondisi ekonomi itu. Nah, kondisi ekonominya itu kan ada resesi, ada normal, dan juga ada boom. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini nih, untuk resesi di Alp Biotech PLC probability-nya 0,2, return-nya 8%, dan untuk Astratech PLC yang probability-nya itu 0,3, dan return-nya itu negatif 4% ketika resesi. Dan seterusnya. Nah, untuk penyelesaiannya ini simple aja nih. Kita bakal lanjut ke untuk penyelesaian dari soal yang ini. Nah, ini itu untuk jawaban dari soal yang sebelumnya. Nah, kan tadi sudah didapatkan nih data-data dari masing-masing perusahaan dari mulai probability dan return-nya dari masing-masing state of economy-nya itu atau kondisi ekonominya. Nah, sekarang kita bisa cari nih untuk expected return-nya untuk kedua perusahaan ini. Nah, simple aja. Nah, rumusnya itu adalah berarti expected return-nya itu adalah sigma dari PI atau probability-nya itu dikali dengan return-nya itu. Nah, kan kita sudah dapetin nih probability dan return perusahaan itu masing-masing dari kondisi ekonominya. Nah, berarti kita bisa dong untuk masukin aja nih ke rumus-rumusnya. Nah, itu kan kita tinggal masukin aja nih. Berarti kan 0,20 dikali 8% atau 0,08 ditambah 0,50 dikali 0,12 atau 12% ditambah 0,30 dikali 0,18 atau 18% Nah, itu kan dikali dulu masing-masing dan dijumlahkan hasilnya. Nah, expected return-nya dari Alf Biotech itu sama dengan 0,13 totalnya atau kita bisa simpulkan menjadi 13%. Nah, cara yang sama kita gunakan juga nih buat yang cara kedua itu yang untuk yang Astratech. Nah, yang Astratech juga kita pakai cara yang sama. Kita masukin aja data-datanya dan juga ke rumusnya itu. Nah, berarti untuk expected return Astratech itu sebenarnya 0,30 dikali negatif 0,04 atau negatif 4% ditambah 0,40 dikali 0,09 ditambah 0,30 dikali dengan 0,16 Maka untuk expected return dari Astratech ini sama dengan 0,072 atau kita bisa simpulkan menjadi 7,2% Nah, dari sini udah ketahuan kan expected return untuk Alf Biotech dan juga Astratech Nah, berarti kesimpulannya simple aja nih kita bisa ambil kesimpulan Nah, berarti kita itu bisa merekomendasikan donat untuk invest di Alf Biotech karena expected return dari Alf Biotech itu lebih tinggi dari Astratech dengan expected return Alf Biotech itu 13% Nah, jadi itu untuk jawabannya Jadi, simple aja kalau misalkan kita menemukan soal yang seperti ini kita hitung dulu expected return dari masing-masing perusahaan dan kita tinggal ambil nih mana expected return yang lebih tinggi gitu yang bisa kita dapatkan gitu Nah, sekarang kita beres dengan materi risk and return Sekarang kita bakal lanjut nih ke materi yang selanjutnya yaitu bond valuation Nah, disini ada contoh soal untuk bond yang bond valuation A bond with a par value of $2,000 and an annual interest payment of $240 assuming maturity in the next five-year count A. VB with KB equal to 10% and B. VB with KB equal to 14% Nah, jadi kita tuh disini disuruh disuruh untuk mencari bond valuation dari kedua soal ini Nah, seperti yang kita tahu tadi dari soalnya bond itu memiliki par value sebesar $2,000 dan dia itu memiliki annual interest payment sebesar $240 dan maturity-nya itu selama 5 tahun Nah, kan kita tuh ingin mengetahui si bond valuation yang ini Nah, untuk yang soal A itu KB-nya sebenarnya 10% dan B-nya itu KB-nya itu 14% Berarti KB-nya itu adalah interest Interest dari si bond valuation-nya ini Maka kita bisa masukin aja nih untuk keterangannya itu akan menjadi Nah, par value-nya itu akan sesuai sebesar $2,000 Untuk N-nya itu 5 tahun Annual Interest Payment itu adalah kupon yaitu sebesar $240 Interest bond yang pertama itu yang A itu ada sebesar 10% dan interest bond yang untuk yang B itu sebesar 14% Begitu Nah, sekarang berarti kita masuk ke formulanya Berarti formula untuk bond valuation ini adalah kupon dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah interest Interest bond-nya itu pangkat negative N dibagi dengan interest-nya ditambah dengan par value dibagi 1 ditambah interest di pangkat N begitu pangkat N gitu Nah, kita kan udah tau nih keterangan dari kedua soal ini maka dan kita juga udah tau formulanya kan Nah, sekarang kita masuk aja nih ke penyelesaian soalnya berarti untuk yang jawaban yang A itu kan kita sudah ketahuin untuk keterangannya dari masing-masingnya kita tinggal masukin aja nih untuk yang A Nah, yang A itu kan kita tadi udah ketahuin rumus untuk VB itu kan sama dengan C dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah KB atau interest itu dalam terus pangkat negative N dibagi dengan interest-nya ditambah par dibagi 1 ditambah interest pangkat N kita masukin aja nih data-datanya berarti VB-nya itu sama dengan 240 dolar dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah 10% pangkat negatif 5 dibagi 10% ditambah 2000 dolar dibagi dengan 1 ditambah 10% pangkat 5 Nah, udah itu kita hitung nih menurut ininya kita hitung dulu yang dalam kurungnya itu berarti selanjutnya VB-nya sama dengan 240 dolar dalam kurung 1 dikurang 0,6209 itu adalah hasil dari 1,1 pangkat negatif 5 dibagi dengan 0,1 ditambah dengan 2000 2000 dolar dibagi dengan 1,6105 itu adalah hasil dari 1,1 di pangkat 5 nah terus kita lanjut aja ke selanjutnya kita udah hitung dari pembagian masing-masing nah kita tinggal masukin aja nih ke step selanjutnya step selanjutnya itu sama dengan VB sama dengan 240 dolar dikali 3,791 ditambah 1 241,85 maka bond valuationnya itu akan hasilnya itu sebesar 2,151 69 itu untuk yang A nah untuk yang B boleh kalian pause dulu video ini dan kalian coba dulu nih untuk yang B nah kan tadi udah didapatkan kan untuk KB-nya itu yang B-nya itu dan rumusnya juga kalian udah tau kan untuk rumus VB itu nah sekarang kalian boleh coba dulu nih untuk yang soal B boleh dipersilakan untuk pause dulu videonya nah sekarang kalian udah coba belum nih udah kalian coba kan untuk yang B-nya nah sekarang kita bakal cocokin nih untuk jawaban kalian untuk yang soal yang B nah ini untuk jawaban yang soal B nah ini dia untuk jawaban yang soal B nah gampang kan nah sebenarnya gak jauh B gak jauh B dah kok sebenarnya sama aja kok untuk penyelesaian yang A dan B itu cuman untuk yang B itu kita ganti aja nih KB-nya itu yang kalau A itu 10% kan nah sekarang kalau yang B itu jadi 14% maka untuk yang B itu hasilnya akan nanti menjadi 1862,66 dolar gitu jadi kalian tinggal mainin aja tuh di KB-nya itu untuk perbeda bedanya itu disitu nah sekarang kita lanjut lagi ke soal yang kedua mengenai bond valuation ini ada soalnya yaitu you intend to purchase Marigo common stock at 50 dollar per share hold it one year and sell after a dividend of 6% as 6 dollar is paid how much will the stock price have to appreciate for you to satisfy your required rate of return of 15% nah disini kita itu ingin membeli common stocknya Marigo di 50 dollar per share-nya dan kita itu tahan selama 1 tahun dan kita itu menjualnya setelah dividend sebesar 6 dollar itu terbayar nah jadi pertanyaan itu berapa seberapa besar sih berapa banyak high up stock harga stocknya itu yang harus diapresiasi untuk kita itu dapat mensatisfy si required of return-nya itu yang sebesar 15% kita bisa masukin untuk keterangannya untuk keterangannya berarti value dari common stocknya itu kan udah dikasih tau itu sebesar 50 dollar per share-nya nah untuk dividend-nya itu kita itu akan mendapatkan sebesar 6 dollar untuk dividend-nya dan untuk si interest-nya itu atau required rate of return-nya itu sebesar 15% makanya yang jadi pertanyaan itu adalah berapa price-nya nah untuk penjelesaiannya kita bisa langsung ke jawabannya yaitu nah untuk jawabannya itu rumus VCS itu adalah D atau dividend dikali 1 ditambah KCS atau interest-nya itu pangkat negatif 1 ditambah P dalam kurung 1 ditambah interest atau KCS pangkat negatif 1 nah kita kan udah tau nih VCS-nya berapa DIN-nya berapa KCS-nya berapa yang kita ingin carikan PIN-nya itu maka kita tinggal masukin aja nih ke rumusnya berarti 50 dollar semenengan 6 dollar dalam kurung 1 ditambah 15% pangkat negatif 1 ditambah P dalam kurung 1 ditambah 15% negatif 1 nah berarti kita bisa lanjut ke yang selanjutnya yaitu berarti 50 dollar itu semenengan 6 dollar dikali 0,87 ditambah P dalam kurung 0,87 nah berarti 50 dollar itu semenengan 5,22 ditambah P dalam kurung 0,87 nah kan yang selanjutnya kita pindahin nih si dollar 5,22-nya itu pindahin ke sebelah kiri untuk dikurangi dengan 50 dollar maka 50 dollar dikurang 5,22 dollar dia sama dengan P dalam kurung 0,87 nah berarti udah tau kan langsung jadi hasilnya itu dollar 48,78 sama dengan P dalam kurung 0,87 nah kan kita ingin mengetahui P-nya maka simple aja nih kalau kita pengen tahu P-nya itu berapa nah untuk mengetahui P-nya itu bisa dengan cara 0,87-nya kita pindahkan ke kiri maka akan jadi pembagi nah jadi P itu sama dengan dollar 44,78 dollar 44,78 dollar dibagi dengan 0,87 maka hasilnya itu P akan sama dengan 51,471 dollar atau kita bisa bulatkan menjadi 51,5 dollar gitu nah jadi untuk stock price-nya itu sudah kita ketahui itu akan menjadi 51,5 dollar gitu nah sekarang kita udah tahu jawabannya nah sekarang kita selesai dengan materi bond valuation nah sekarang kita pindah nih ke materi yang selanjutnya itu dan materi yang terakhir adalah stock valuation nah disini ada contoh soal lagi nih untuk stock valuation nah contoh soalnya itu yaitu the dividend policy of Scorpio Incorporation has been recently changed to pay out 40% of its earning to shareholders the company has just paid dividend of 3 dollar per share A calculate the growth rate of dividends if the return on equity is 12% B calculate the cost of equity capital if the market price of Scorpio Inc Incorporation's share is 50 dollar nah berarti kita bisa simpulkan nih dari keterangan soal di atas dividend policy of Scorpio Inc has been recently changed to pay out 40% of its earning to shareholders the company has just paid dividend of 3 dollar per share nah berarti kan dividend policy itu telah telah diganti ke pay out itu sebesar 40% dari pendapatannya untuk shareholder nah companynya itu baru saja membayar dividend sebesar 3 dollar per share nah disini yang A itu kita diminta untuk menghitung growth rate dari dividends nya kalau misalkan return on equity nya itu sebesar 12% dan kita itu diminta untuk calculate cost of equity nya itu capital if the market price of Scorpio Inc itu share nya itu sebesar 50 dollar maka kita bisa tulis nih di keterangannya berarti kita kita mengetahui bahwa payout dari dividend nya itu sebesar 40% dan untuk dividend nya itu sama dengan 3 dollar R itu sama dengan 1 dikurang dividend payout percentage rate kan tadi 1 dengan dividend payout nya itu kita sudah telahui sebesar 40% maka 1 dikurang 40% atau 1 itu bisa disimpulkan menjadi 100% dikurang 40% maka R nya itu akan sebesar 60% nah pertanyaannya adalah berapakah G growth nya itu jika ROE itu sebesar 12% dan B berapakah cost of equity capital nya kalau misalkan market price nya itu sebesar 50 dollar nah kita lanjut nih untuk penyelesaian dari soalnya ini nah kan tadi sudah diketahui untuk keterangan dan juga pertanyaannya maka untuk menjawab yang A itu kita tinggal simple aja nih G itu tuh growth itu tuh sama dengan return on equity dikali R nah kan kita sudah mengetahui R nya itu kan tadi 1 kurang 40% maka jadi 60% nah jadi simple aja ROE nya kita udah tahu 12% maka kita tinggal kaliin 12% dikali dengan 60% maka hasilnya itu akan menjadi 7,2% untuk growth nya itu dan untuk cost of equity capital itu tuh sum rumusnya itu adalah dividend dibagi dengan market price nya market price nya itu tadi kan 50 ditambah dengan growth nya growth percentage nya maka tinggal kita masukin aja nih ke rumusnya berarti sama dengan 3 dollar atau dividend nya itu tadi dibagi dengan 50 dollar itu adalah market price nya ditambah dengan 7,2% itu adalah growth nya maka cost of equity capitalnya itu akan menjadi 13,2% itu untuk penyelesaian dari soal yang A dan juga soal yang B nah sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir dari stock valuation nah ini adalah contoh soalnya estimate the current value of Morris Industry common stock the most recent annual dividend payment of Morris Industry was 4 dollar per share the firm's financial manager expect that this dividend will increase at an 8% annual rate over the next 3 years at the end of the 3 years the firm's mature product line is expected to result in a slowing of the dividend growth rate is 5% per year forever the firm required rate of return is 12% nah disini kita kan diketahui bahwa kita tuh harus mengestimasi current value dari si Morris Industry common stocknya ini nah yang terbaru itu annual dividend payment dari Morris Industry ini tuh sebesar 4 dollar per sharenya nah dari dari perusahaan manager finansial perusahaannya itu mengekspektasi bahwa si dividendnya itu bakal increase atau meningkat sebesar 8% annual rate-nya untuk 3 tahun ke depan nah setelah 3 tahun ini tuh perusahaan itu mengekspektasi bahwa product line-nya itu akan melambat dividend growth-nya itu menjadi 5% seterusnya setelah 3 tahun berarti maksudnya itu kan di awal 3 tahunnya itu dividendnya itu akan meningkat sebesar 8% namun ketika setelah beres dari 3 tahun itu persentase perkembangan dividendnya itu menurun menjadi 5% seterusnya nah dan diketahui juga required rate of return dari perusahaannya itu sebesar 12% maka kita bisa simpulkan aja nih untuk keterangannya nah keterangannya itu diketahui dividendnya itu sama dengan 4 dolar G1 G2 G3 itu maksudnya adalah growth growth di 3 tahun awal di tahun ke-1 tahun ke-2 dan tahun ke-3 itu growth yang itu sebesar 8% untuk growth ke-4 dan seterusnya itu sebesar 5% dan untuk required rate of return dari si perusahaannya itu adalah sebesar 12% nah berarti gimana nih kita cara menyelesaikan si masalah ini tuh nah simple aja kita bagi nih jadi 3 step untuk penyelesaiannya itu step pertama kita itu perlu mengetahui dividend dari dividend 1 2 3 4 nah untuk rumusnya ini adalah untuk rumus D1 ini adalah D0 D0 atau dividend dividennya itu dalam kurung 1 ditambah G1 kan tadi udah diketahui nih untuk G1 G1 nya itu 8% G2 8% dan G3 8% nah berarti kita simple aja nih tinggal masukin ke rumusnya berarti D0 itu kan tadi dividennya dividennya itu dikali dengan 1 ditambah 8% atau 1 ditambah 0,08 berarti 4 dikali 1,08 berarti hasilnya itu akan menjadi 4,32 nah seterusnya untuk yang selanjutnya itu dividen di tahun kedua nah dividen di tahun kedua itu maka rumusnya akan menjadi D1 D1 nya kan tadi kita sudah dapatkan 4,32 dikali 1 ditambah growth kedua growth kedua itu kan masih 8% maka maka hasilnya itu akan menjadi 4,32 dalam dalam kurung 1 ditambah 8% kan karena growth kedua itu kan tetap sama 8% maka bisa kita simpulkan juga jadi 0,08 untuk 8% berarti 4,32 dikali 1,08 maka hasilnya akan menjadi 4,6656 nah untuk dividen ketiga juga sama kita menggunakan cara yang tadi nah dividen duanya kita sudah ketahui dan growth ketiga itu kita tahu juga bahwa growth ketiga itu sebesar 8% kita tinggal masukin aja ke rumusnya 4,6656 dikali 1 tambah 8% atau 1,08 maka hasilnya akan menjadi 5,0388 untuk dividen yang ketiga nah berbeda dengan dividen yang keempat nah dividen keempat itu kan kita tetap sama menggunakan dividen yang ketiga atau dividen sebelumnya namun karena growthnya sudah keempat karena sudah melebihi 3 tahun maka growthnya jadi growth 4 nah growth 4 itu sudah 5% nah jadi untuk rumusnya itu kita tinggal masukin aja D3 nya itu tadi kan 5,0388 dikali atau dalam kurung 1 ditambah 5% karena kan sudah melebihi dari 3 tahunnya itu maka atau dikali 5,0388 dikali 1,05 maka hasilnya itu akan menjadi 5,2908 itu nah kan kita sudah mengetahui untuk D1 dividen 1 dividen tahun persatu maksudnya dividen tahun kedua dividen tahun ketiga dan dividen tahun keempatnya nah step selanjutnya kita itu menghitung untuk si nah di step kedua ini kita bakal mencari present value dari masing-masing dividennya nah ini kan ada 4 nih ada D1 D1 PV D2 PV D3 PV sampai dengan D4 PV nah sekarang kita mulai dulu dari D1 PV nah untuk rumus D1 PV itu sama dengan D1 dibagi 1 plus K K nya kan kita sudah ketahui sebesar 12% nah maka D1 nya juga kan kita sudah ketahui sebesar 4,32 nah kita tinggal masukin aja 4,32 dibagi 1 ditambah 12% atau sama dengan 1,12 nah akan hasilnya itu menjadi 3,857 nah kita lanjut ke D2 PV nya nah untuk D2 PV juga kita tetap pakai cara yang sama yaitu D2 dibagi 1 plus K kita kan sudah tahu D2 nya itu 4,6656 maka 4,6656 dibagi 1 ditambah 12% atau 1,12 maka hasilnya itu akan menjadi 4,1657 nah terus yang D3 PV itu rumusnya juga sama D3 dibagi 1 ditambah K maka hasilnya akan menjadi 5,0388 dibagi dengan 1 ditambah 12% atau 1,12 maka hasilnya itu akan menjadi 4,5 nah tapi untuk D4 PV itu rumusnya agak berbeda kenapa? karena kan seperti yang kita tahu kan tadi kan kita tahu bahwa untuk growth growth dari tahun ke-1 tahun ke-2 dan tahun ke-3 itu itu konstan sebesar 8% namun ada perubahan ketika masuk ke growth yang ke-4 atau growth tahun ke-4 nah perubahannya itu kan menjadi 5% nah terus kenapa kita pakai rumus yang nah ya gitu kenapa ada perbedaan rumus itu yang pertama karena adanya perubahan growth-nya itu dari 8% kan ada perubahan tuh dari D3 ke D4 itu ada perubahan dari 8% menjadi 5% nah sementara ketika sudah memasuki G4-nya itu atau sebesar 5% nah G4-nya itu tuh itu akan seterusnya atau tidak terbatas gitu untuk growth-nya itu maksudnya itu jadi growth-nya itu kan akan terus menerus 5% kan sampai seterusnya makanya kenapa rumusnya itu berbeda untuk yang D4-PV itu nah untuk rumus D4-PV itu adalah D3 dalam kurung 1 ditambah G4 dibagi dengan K dikurang G4 dikali dan kurung 1 ditambah K pangkat 3 itu untuk rumusnya maka kita tinggal masukin aja D3-nya kita ketahui 5,0388 dikali atau dalam kurung 1 ditambah 5% atau 1,05 dibagi dengan 12% dikurang 5% atau 0,12 dikurang 0,05 dikali 1 ditambah 12% pangkat 3 atau 1,12 pangkat 3 maka hasilnya itu akan menjadi 5,2908 dibagi dengan 0,07 dikali dengan 1,4049 nah terus kita ini aja udah ketahuin kita kali 0,07 dengan 1,4049 maka hasilnya itu akan menjadi 5,2908 dibagi dengan 0,098343 maka hasilnya itu akan menjadi 53,80 untuk D4 yang PV nah step selanjutnya atau step terakhir untuk menyelesaikan masalah ini soal ini itu kan kita tuh ditanya untuk value dari common stocknya maka rumus VCS itu simple aja D1 PV ditambah D2 PV ditambah D3 PV ditambah D4 PV maka kita jumlahkan semua dari D1 PV hingga D4 PV maka 3,857 ditambah 4,1657 ditambah 4,5 ditambah 53,8 maka VCSnya itu hasilnya 66,3227 nah berarti kita bisa simpulkan bahwa value dari common stocknya itu tuh akan menjadi 66,3227 nah itu dia untuk kesimpulannya dan juga untuk jawaban dari permasalahan dari soal kedua yang stock valuation nah sekarang ada yang selanjutnya atau soal yang terakhir itu terakhir adalah masalah ketiga atau contoh soal ketiga untuk stock valuation nah ini tuh contoh soalnya itu adalah Midwest Energy Group isued preference shares with par value 10 dollar that pay 8% dividend annually if the company's required rate of return is 15% what is the value of one preference share kita ketahui nih jadi Midwest Energy Group ini tuh meng-issue preference share itu dengan par value-nya itu sebesar 10 10 dolar dengan si membayar sebesar 8% dividennya itu annually atau pertahunnya nah kalau misalkan si company required rate of return itu sebesar 15% berarti berapa sih value atau nilai dari satu preference share-nya itu maka untuk keterangannya kita ketahui bahwa day-nya itu atau dividennya itu sama dengan 8% 8% itu sudah mencakup dari si par value-nya itu yang sebesar 10 dan untuk si required rate of return-nya itu sebesar 15% yang ditanya itu adalah berapa sih value dari satu preference share-nya itu maka kita tinggal untuk jawabannya kita tinggal penyelesaiannya itu VPS itu rumusnya adalah D dibagi dengan KPS-nya atau dividen dibagi dengan required rate of return-nya maka untuk VPS-nya itu sama dengan 10 dolar dibagi dengan 15% nah berarti kita tinggal simpulkan aja untuk VPS itu sama dengan 66,67 dolar berarti value dari satu preference share itu adalah sebesar 66,67 dolar begitu untuk penyelesaiannya jadi diingat aja untuk rumusnya itu adalah untuk mengetahui rumus value dari preference share itu tinggal kita hitung aja dividend dibagi dengan required rate of return-nya begitu nah sekarang ini sudah sampai ke akhir video terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyaksikan video ini semoga bermanfaat video ini untuk membantu kalian nanti di OTS Financial Management dan mohon maaf dari aku jika ada kesalahan ataupun salah penyampaian dalam videonya ataupun misalkan ada yang kurang dimengerti saat penyampaiannya dan jangan lupa untuk teman-teman kalau yang ingin mendapatkan soal-soal dari finance ini kalian bisa cek deskripsi dari video ini ada linknya untuk soal dari soal-soal yang tadi kita sudah bahas jika kalian ingin mencobanya lagi agar kalian lebih paham begitu nah sekian dari aku terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati